Hai hai pecinta sepuk bola tanah air, kali ini tim NOS PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian, diantaranya Sintayong didukung Vietnam untuk lanjut tangani tim NOS Indonesia PSSI spesalkan pemain keturunan yang berhasrat membela panci merah putih Tristan Gwijer buka suara terkait peluang bela tim NOS Indonesia Dan alasan PSSI wajib menaturalisasi Martin Pes untuk jadi bagian penting squad Garuda Jadi, simak terus berita tim NOS PES selengkapnya Seperti yang diketahui, PSSI sedang kejar mengincar pemain keturunan untuk dinaturalisasi guna membela tim NOS Indonesia Cara tersebut dilakukan agar bisa memperkuat tim NOS Indonesia secara instan Sebab, banyak akhidat besar yang menanti tim NOS Indonesia dalam waktu dekat ini Sebut saja seperti Piala Asia 2023 pada awal tahun depan hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Untuk meraih hasil maksimal di kedua kompetisi tersebut Maka PSSI pun memutuskan untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang memang diincar oleh pelatih Sintayong Menariknya, banyak pemain yang dinaturalisasi itu adalah pemain asal Belanda Melihat banyak pemain asal Belanda itu dinaturalisasi Sekjen Federasi Sebab, Bola Belanda Gij De Jong pun meminta kepada PSSI Agar tidak kebanyakan menaturalisasi pemain asal Belanda Tentunya, tidak ada larangan terkait naturalisasi pemain tersebut Selama saat pemain sepakat pindah tim NOS yang dibela Dan PSSI menjalankan semua prosesnya dengan sesuai aturan Maka, cara tersebut tentu sah-sah saja Sebagai mana diketahui, tim NOS Indonesia bakal menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar pada bulan depan Dimana Scott Garuda berada di grup D bersama dengan Jepang, Iraq, dan Vietnam Ya, dari beberapa lawan yang akan dihadapi Scott Garuda Vietnam memang bisa dikatakan menjadi rival yang sepadan dalam grup tersebut Sesuai jadwal, tim NOS Indonesia akan melawan Vietnam pada 19 Januari 2024 Menariknya, Pilih Troshi dianggap menyetek strategi Sintayong dalam pemilihan Scott-nya Eks pelatih Jepang itu meniru cara AC dengan memilih pemain muda untuk masuk Scott Timnas Vietnam Berdasarkan transfer markas, Scott Timnas Vietnam yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Rata-rata pemain Bursa 25 tahun Sementara itu, rata-rata usia pemain tim NOS Indonesia pilihan Sintayong Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yakni 24 tahun Semenjak era kepelatihan Sintayong di tim NOS sudah ada 6 pemain yang sudah menjalani proses naturalisasi Namun, meski sudah membuahkan hasil, mengurus proses naturalisasi tidaklah mudah SK PSSI Arya Sinulingga menjelaskan bahwa proses naturalisasi untuk pemain tim NOS Indonesia tidak gampang PSSI harus mempersiapkan dengan baik termasuk latar belakang pemain dengan detail Selain itu, hasil temuan mereka akan diuji saat pemain menjalani wawancara dengan badan intelijen negara Khusus bagi pemain naturalisasi untuk keperluan tim NOS Indonesia, proses yang dilewati akan berbeda Hal ini karena pemain tersebut akan membela negara di ajang internasional Tentu tidak sebarang orang yang bisa menjalani proses ini Arya menilai bahwa pemain naturalisasi tim NOS Indonesia dipastikan memiliki kemampuan lebih bagus dari pemain lokal Selain itu, mereka juga harus memberikan kontribusi bagi Scott Garuda saat dipanggil membela negara Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan asal Belanda Tristan Guijar Yang menjadi perbincangan para netizen tanah air Back tengah Ajax Amsterdam ini sempat dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi tim NOS Indonesia Namun, sebuah rumor mengatakan bahwa keluarga Guijar merupakan pendukung RMS atau Republik Maluku Selatan Sebuah republik di Kepulauan Maluku yang dikalahkan militer Indonesia pada November 1950 Beberapa netizen juga membuat pernyataan bahwa nenek dari Tristan Guijar Guijar merupakan orang Aramas yang menolak Tristan Guijar berkabung di tim NOS Indonesia Mengetahui hal tersebut, Tristan Guijar pun memberikan klarifikasi Ia mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar lewat Instagram pribadinya Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan mengenai keluarganya yang masih enggan dirinya membela tim NOS Indonesia Hingga kini, Tristan Guijar mengaku belum dapat memberi keputusan apakah ia akan membela tim NOS Indonesia atau tidak dalam waktu dekat Karena ia belum memahami situasi yang sebenarnya Seperti diketahui, Ketua Umum Bahasa SE, Arik Thohir mengakui pihaknya sedang mendekati Tom Haye dan Martin Paez Menurutnya, federasi terbuka untuk memberi kesempatan kepada para pemain keturunan dan juga naturalisasi Apabila Haye dan Paez jadi menjalani proses naturalisasi, maka jumlah pemain naturalisasi akan semakin banyak di skot tim NOS Indonesia Wajahnya tersebut mendapat tanggapan negatif dari pengamat sepak bola Tommy Welly Menurutnya, marahnya proses naturalisasi pemain ini membuat kompetisi sepak bola lokal layaknya pajangan Ia mempertanyakan, mau sampai kapan Indonesia menggunakan naturalisasi sebagai jalan pintas kemajuan sepak bola tanah air Baginya, naturalisasi pemain keturunan sangat mudah dilakukan, mau berapapun jumlahnya Tapi, bagaimana pertanggung jawaban lebih lanjut yang masih dipertanyakan? Lantas, Bung Toewel juga mempertanyakan pengadaan Liga 1 untuk Indonesia dibuat apa? Tentu hadirnya pemain keturunan hasil naturalisasi seharusnya membuat penggawa lokal mau meningkatkan kualitas Serta bersaing mendapat tempat di skot Garuda Belakangan ini, para supporter Timnas Indonesia dikejutkan dengan pernyataan Ketua PSSI, Arik Thohir Dirinya mengatakan jika PSSI terbuka untuk menaturalisasi pemain keturunan yang berhasrat pembela Timnas Indonesia Terbaru, ada dua nama pemain keturunan yang saat ini ditunggu kedatangannya, yakni Tom Haye dan Martin Paez Salah satu yang menjadi pusat perhatian supporter tanah air ialah Martin Paez Keeper berusia 25 tahun yang saat ini berkarir di MLS bersama LC Dallas Beberapa supporter Timnas pun berharap PSSI bersedia menaturalisasi pemain ini Sebab saat ini, skot Garuda membutuhkan keeper yang berkualitas agar persaingan lebih ketat Beberapa keunggulan yang patut diperhitungkan untuk menjadi bagian skot Garuda Ialah dirinya memiliki postur tubuh yang tinggi, yakni 192 cm Selain itu, sang pemain juga memiliki refleks yang baik Pandai membaca arah bola, tidak panik dalam tekanan dan sebagai keeper modern Martin Paez bisa mendistribusikan bola dengan baik Terbukti musim ini, dia mencatatkan 592 suksesful pass Dengan 177 diantaranya merupakan suksesful long pass Patut dinantikan kabar terbaru ex-pemain LC Utrecht tersebut Baru-baru ini, media Korea Selatan MSN menyebut PASSI sudah melakukan pendekatan kepada ex-pelatih Timnas Vietnam, Park Hang Seo Pelatih 66 tahun itu dijadikan bidikan atas keberhasilannya Menangani Timnas Vietnam pada 2017 hingga 2023 Hal tersebut pun ditanggapi langsung oleh media Vietnam, Soha VN Soha mengungkap bahwa tak yakin jika Park Hang Seo bakal menangani Timnas Indonesia Mereka melihat gagat PSSI belum melakukan evaluasi perihal masa depan Sintayong Selain itu, Sintayong baru saja memperpajang izin tinggalnya di Indonesia pada akhir pekan lalu Dalam terahan prestasi, pelatih asal Korea Selatan itu juga tercatat membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah 16 tahun Pertama kalinya mengantarkan Scott Garuda Muda ke Piala Asia U23 Dan juga mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di ranking FIFA dari posisi 173 ke 146 dunia Hal inilah yang membuat publik Vietnam tidak yakin dengan dibidiknya Park Hang Seo untuk Timnas Indonesia Publik tanah air pun sejatinya juga masih percaya dengan proses Sintayong dalam menangani Timnas Indonesia Sub indo by broth3rmax